Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali bersama saya di channel MTV Gita Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah sepeda dari pabrikan Trill Yaitu Trill Vanquistiga yang terbaru Tanpa basa-basi mari kita lihat spek apa saja yang kita dapat jika membeli Trill Vanquistiga terbaru ini Kita mulai dari bagian clock Clock ini Trill Vanquistiga menggunakan RST Blast Ya sama sih yang seperti yang dibuat terdahulunya Dan ini sudah internal shifter routing Kabelnya sudah berada dalam frame Dan disini ada tulisan Trill besar Dan juga pedalnya sudah menggunakan alloy Dan ada reflektornya Disini FD nya menggunakan Shimano Tourney Dan di bagian Reel Drellernya menggunakan Shimano Altus Ini Shimano Altus penampakannya Cukup oke lah menurut saya Dan kita lanjut ke bagian Dan ternyata seatpost nya juga menggunakan merk Trill Dan ini adalah bagian Brick Caliper Brick Caliper nya menggunakan Shimano juga ternyata Dan ini ada tulisan yang besar di bagian frame bagian belakang FUNQUIST Saya lihatkan ya Ini adalah tulisan FUNQUIST yang cukup besar yang ada di frame bagian belakang Inilah perbedaan dari FUNQUIST terbaru yang keluaran paling baru yang ini yang paling baru sih Dan perbedaannya mungkin pada warna ya Ini adalah menggunakan shifter Shimano juga Dan rem hidrolik Bagian FD nya menggunakan 3 speed Dan bagian shifter untuk RD itu menggunakan 8 speed Dan rem hidrolik juga Dan tak lupa ini ada stem dan handlebar menggunakan merk Trill Serta saddle menggunakan Trill juga Kebanyakan dari Trill ini Spare part nya dimerkin Trill semua Inilah tulisan FUNQUIST Cukup menarik menurut saya Inilah lebih perbedaannya yang mungkin kalau FUNQUIST yang dulu tuh gak Gak seperti ini tulisnya Gak ada tulisan FUNQUIST sebesar ini Ini penampakan brake caliper nya Ini brake caliper depan menggunakan Shimano dan fork RST BLAST Perbedaannya pada FUNQUIST ini adalah Warna yang terbaru ini adalah warna hitam Dan kombinasi hijau neon Ini kalau tulisan Trill di bawah ini sih Ya yang dulu juga ada sih yang tulisan besar kayak gini Ada cuma perbedaan warna aja Yang warna hitam di kombinasi dengan warna hijau neon Dan bagian crankset Ini mungkin Shimano non series Dan kita lanjut bagian ini bagian Dan perbedaannya mungkin pada tulisan ini aja ya FUNQUIST Ini yang terbaru ada tulisan FUNQUIST Dan ini Banyak juga menggunakan Trill Ini menggunakan Trill Dan Di bagian belakang ada sprocket dari Shimano Yang berwarna hitam 8 speed Inilah penampakan sprocketnya Ini Ada reflektor di bagian belakang Menurut saya cukup oke lah Dengan harga 3,9 juta Yang kemarin kan 38,5 Dan ini silisih 50 ribu Dari seri yang sebelumnya yang pernah saya review Dan sekian dulu review dari saya Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like dan komen Agar supaya channel ini bisa terus berkembang Dan selalu bisa mengasih info yang lebih bermanfaat Bagi anda para pecinta Gweser Dan para pecinta sepeda MTB Dimanapun anda berada Terima kasih Jangan lupa subscribe